hai eh selamat malam warahmatullahi wabarakatuh mas bro sekali ini langsung aja mas bro ya kebetulan ada kawan dari Manokwari Manokwari Papua nih mas bro ya semuanya jauh hilang remote hilang ID bisa kami bantu mas bro ya untuk lebih lanjut bisa hubungi nomor WA yang ada di video nah kali ini untuk untuk simpelnya aja mas bro jadi kalau saya mempengaruhnya punya alat ini atau yang mau coba-coba apa membuka jasa ini ya ini salah satu triknya untuk punyanya vario 150 masuk akibatnya sekupian seperti meskipunnya dia dari pabriknya dilem jadi rada susah untuk membuka dari cover SCU nya ini cara yang sering dipakai kan di sini ya di cowok itu bisa pakai gerenda yang kecil atau pakai alat apa gitu ya ini cara yang saya tempuh sering saya pakai agar aman mas bro ya karena kalau pakai gerenda kalau nggak terbiasa orang nggak teliti takutnya ya itu ada komponen di dalam itu kebablasan kecongkel akhirnya ini kacau ya bisa rusak gitu loh dan bisa mengeluarkan budget yang lebih lebih banyak ya dari semestinya kalau sampai SCU nya ikut jebol itu ini saya menggunakan bisa dari plat seperti ini ya dibikin ya agak potong bisa atau dari klakson saya pakai nanti platnya di sini nah cara bagaimana di area sini dulu yang soketnya saya kecil nih karena dua ini agak panjang ini agak kecil di sini dibikin kotak aja dulu pas dari sini boleh dari ada tapi ini soketnya jadi kita motor sini nanti di tengah-tengah digaris dulu aja sebisa mungkin satu senti kesama satu senti kesini tetapi di tengah-tengah ini kurang lebih seperti ini lalu saya menggunakan media ini kalau nggak ada nanti sampe pakai kompor biasa juga bisa nah ini ini dihapain ini di angetin Mas Ruh ya bisa pakai ini juga bisa ya ini Oke tunggu sampai agak merah Hai nah caranya bagaimana ini tadi udah di kira-kira segini ini di coplus di sini manusia ini tentunya dengan Bismillahirrahmanirrahim nanti kalau udah plus sudah caput jangan atau dibawa aja biar nggak kena komponen dalamnya nah ini udah bolong terus angkat lagi udah berasa kalau nanti kalau berat itu masih kumpul belum bolong itu belum jebol kalau udah foto enteng di tekan enteng gitu nah disini lihat gambarnya Mas Ruh ya oke nah di tekan nah ini udah jebol angkat kalau nggak punya punya gas seperti ini tempat kompor bisa ya kalau mau pakai gerindah yang kecil pakai tuner itu monggo mas bro teman kalau yang awam takutnya itu loh udah biasa sih nggak masalah apa yang ini perlu hati-hati karena itu muter gerindahnya ya jadi ada komponen yang ikut kecongkel nanti bisa berapi oke yang terakhir disini oke udah belum udah ini dimatikan lalu kami gunakan obeng minus atau apapun sini cari yang ada udah ada nih koelannya boleh sini agak di congel ke depan jangan dimasuk-masuk sana ya takutnya komponennya nanti terluka dikit-dikit aja sabar-sabar musuh nah ini dah bisa Tuhan komponen di dalam aman menjadi enggak ada anak khawatir sampai kecongkel atau pakai gerindah itu takutnya kebabelasan seperti itu menurut kayak gini sudah cukup dan siap dibaca id-nya dan didaftarkan remote barunya ya terima pulang hilang remote hilang ID udah dibaca udah dikonekkan masuk sekarang tinggal di tes di SCU nya enter red ke green hijau 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 lamunya enter good registrasi Oke kasus terselesaikan dan mas bro dapat ganti merah again no oke sudah berfungsi kalau hijau on kalau merah terputus atau off mah bro ya udah kasus terselesaikan dan siap kirim lagi semoga bermanfaat bagi kalian yang hilang remote hilang edit luar pulau bisa kami bantu krum cukup kirim hijau nya saja seperti ini mas bro nanti bisa dibaca id-nya dan didaftarkan remote barunya semoga bermanfaat